Sayyidi Al-Habib Bahar Ibn Sumayyid menunjukkan kepada kita semua bahwa yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah ternyata tidak ada yang dapat memadamkan seperti pesan proklamator, pesan panglima perang. Ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, tetapi dengan harokah, dengan pergerakan, dengan jihad, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karenanya tidak ada yang lebih mencintai Indonesia sebagaimana kecintaan umat Islam, para ulama dan para santri kepada Indonesia. Kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Tanah Indonesia tidak akan pernah gosong dari kami, umat Islam yang rela hancur, rela binasa, rela mati untuk negara, kesatuan, Republik Indonesia. Kami yang di luar disadarkan betapa lemah dan tidak berdayanya, selama ini ceramah, menggelegar di atas mimbar, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan? Maka saya sampaikan kepada kalian, jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjarah, karena membela rakyat, karena membela rakyat yang susah, membela rakyat yang kelaparan. Kalau saya ditangkap, kalau saya dipenjarah, percancilah kalian, dan ya Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami nyalakan. Apa yang kita lihat hari ini, juruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ceramah tetap berlanjut, murid-murid tetap banyak, bahkan berubah lapas menjadi pesantren. Dapat berita bahwa ada 500 sahabat-sahabat di lapas yang sudah menghapal 98 hadis. Ada 1000 sahabat-sahabat di lapas yang sudah menghapal 54 hadis Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, sehat, amin, doain bersehat. Sudah ikhlas itu ya, amin, ikhlas, harus ikhlas. Tadi sebelum berangkat, dari teman-teman yang ditahanan. Tahanan semuanya, pada nangis, pada sedih, karena selama ini tahanan, Alhamdulillah, sudah ada 6 yang masuk Islam. Terus, setiap malam saya ngajar, sudah mereka semua tahanan, 100 lebih, sudah hafal sekitar 80 hadis. 80 hadis Nabi Hafal, dan sudah 6 masuk Islam, Alhamdulillah. Saya berjukur kepada Allah. Makanya kan sudah saya bilang, emas walaupun penjara tetap emas. Sebenarnya 40 hadis saja ada di kepala, sudah mendapatkan syafaat, meringankan azab. Konon lagi, lebih daripada itu. Maka tetap istiqamah. Taraq tufikum amra ini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intama saktum bihima, kalau kamu pegang yang kedua ini. Lam tadillu abadak. Tidak akan sesat untuk selamanya kita. Wallah, Al-Quran, wa sunnati sunnah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Tetap istiqamah menghafal hadis. Belajar sanat hadis kepada Habib Bahar Ibn Sumaid. Yang sanat ketersambungan, keilmuan kepada Habib, Sidi Habib Baharul. Sampai kepada para habaib. Sampai kepada imam Sayyidina Al-Husain. Sampai kepada Sayyidina wa maulana Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi bagi yang di luar. Motivasi bagi para da'i. Ternyata da'wah tidak terbatas hanya di mimbar. Tidak terbatas hanya di tablik akbar. Tapi ada yang lebih besar. Inilah yang sebenar-sebenar da'wah. Udu'u'u'ilasabi rabbik ajalah orang ke jalan Allah SWT. Dari jalan lalai ke jalan zikir. Dari jalan sayatan ke jalan Allah. Dari jalan lupa ke jalan ingat. Dari jalan berpecah belah kepada jalan berpegang teguh kepada tali Allah. Semoga kita semua dapat diberikan istiqamah dan husnul khatimah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.